Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lilis Kali ini saya akan membuat menu olahan dengan bumbu yang sederhana ya Ini saya punya 1200 gram ikan kue lilin ya Ini sudah saya cuci bersih dengan menggunakan jeruk mipis Dan saya akan menggunakan bumbu yaitu 10 cabai merah, 10 rawit merah, 1 buah tomat 1 ibu jari lengkuas, 1 ibu jari jahe, 1 jari kunyit, 5 bawang putih, 5 kemiri, 8 bawang merah 10 rawit merah, ini nanti akan saya haluskan 2 batang serai akan saya geprek, 4 lembar daun salam 1 senok makan kaldu, setengah senok makan gula pasir, setengah senok makan garam sesuai dengan selera 1 bungkus 165 ml santan instan ya Dan nanti akan menggunakan air sekitar 1250 ml ya Dan minyak untuk menumis Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya ini Teman-teman jangan lupa ya, saya beri komen dan tekan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini Bumbu yang akan saya haluskan ya Lengkuas, jahe, kunyit, kemiri, cabai merah, rawit merah, bawang merah, bawang putih, tomat ya Ini akan saya haluskan Hasil bumbu yang saya haluskan ya Ini waktu menghaluskannya, saya kasih sedikit minyak teman-teman ya Saya panaskan wajan, saya kasih minyak secukupnya ya Akan saya tumis bumbu yang saya haluskan tadi Akan saya tumis bumbunya sampai harum dan benar-benar matang sempurna Akan saya masukkan daun salam sama serai yang sudah saya geprek Diaduk Biar aromanya harum Bumbunya Ini bumbunya harus benar-benar matang sempurna teman-teman ya Harus benar-benar ini sudah harum Nanti kalau belum matang sempurna Takutnya bau bumbu mentah Hasil masaknya Hasil masaknya Sudah cukup ya Ini sudah harum sekali Akan saya tuang air Diaduk Bumbunya biar larut merata Akan saya masukkan bumbu yang lainnya Kaldu, garam, gula Diaduk Biar menyatu Gula, garam, kaldu Akan saya masukkan Ikan kuenya ya Diaduk ya Usahakan Ikan kuenya ini Terendam Sama air bumbu Kita ini diaduk ya Biar ininya Terendam merata Dan bumbunya benar-benar meresap Kedalam ikannya Sekarang Akan saya masukkan Santannya ya Diaduk Biar menyatu santannya Pelan-pelan Aduknya ya Ini ikannya sudah matang Selamat menikmati Sudah cukup ya Teman-teman Ini sudah menyatu santannya Silahkan dites rasa Sesuai dengan selera teman-teman Manis Asam Asin Gurihnya ya Ini Enaknya disantap Selagi hangat-hangat Akan terasa Seger Nikmat Lejap Ya Akan saya matikan Api kompornya Inilah teman-teman Hasil masak saya hari ini ya Olahan Olahan Ikan kue lilin Dengan bumbu Yang sederhana Tapi rasanya harum Seger Gurih Nikmat Lejat Ya terima kasih teman-teman Sudah menemani masak saya hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh 하� 그�insitt En achieving Kepala Hay Pau Napa Se esp live Sampai Jangan concerned Sampai Sampai Se Pet